Koordinasi Pengelenggaraan Pemerintah Daerah atau KOPDAR teriwulan ketiga tahun 2019 dilaksanakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di salah satu hotel di Pangandaran. Acara KOPDAR dihadiri pimpinan sementara DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, pimpinan OPD, pimpinan Bank BJB, serta stakeholder terkait dengan KOPDAR kali ini. KOPDAR KOPDAR Program BJB Indah merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran APBD serta pengeluaran pembiayaan dan atau kekurangan arus kas. Salah satu tujuan dari program ini adalah agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan tanpa anggaran APBD, melainkan melalui peminjaman kredit melalui Bank BJB. Hal tersebut bisa menekan pengeluaran APBD serta menjadikan pemerintah daerah di Jawa Barat bisa lebih mandiri dalam melakukan pembangunan. Pimpinan sementara DPD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latif mengapresiasi inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyukseskan pembangunan daerah. Tetep menambahkan DPD Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan pengawasan, terutama yang berhubungan langsung dengan pinjaman kredit program BJB Indah bagi pemerintah daerah. Secara pribadi saya mengapresiasi ini, tetapi tentu saja aspek pengawasan DPRD juga harus ditingkatkan. Nah ini ada unsur kelibatan DPRD di dalamnya, bukan hanya harus sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berhubungan, tapi juga DPRD harus ikut aktif karena keputusannya harus disetujui oleh DPRD. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!